3 Fakta Perayaan Idul Adha Dirayakan Setiap Bulan Julhija Idul Adha dilakukan setiap bulan Julhija dimana Julhija sendiri merupakan bulan ke-12 dalam sistem penanggalan Islam berdasarkan pergerakan bulan Nah tapi kini dalam keseharian sering kalinya kita menggunakan sistem penanggalan Masehi yang didasari dengan pergerakan matahari Untuk itulah perayaan Idul Adha selalu maju sebanyak 11 hari setiap tahunnya disesuaikan dengan penanggalan Islam yang jumlah harinya berbeda dengan kalender Masehi Aturan Pembagian Daging Kurban Daging hewan yang dikurbankan harus dibagi menjadi 3 1 per 3 daging kurban diberikan untuk keluarga inti dari orang yang berkurban 1 porsi daging kurban diberikan untuk kerabat, tetangga, dan sahabat dekat serta porsi lainnya yang terbanyak disedekahkan untuk wakil miskin yang membutuhkan Tapi sebenarnya kalau kamu berkurban lalu sudah mengambil 1 per 3 hak daging kurban untuk mudah dan keluarga Nah disini boleh kok langsung kasih sisanya untuk fakir miskin tanpa memberikan kepada kerabat atau sahabat dekat Pergi ke Tanah Suci bagi yang mampu Pada bulan Julhijjah juga umat muslim akan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu Untuk itulah Idul Adha sering disebut juga Hari Raya Haji Nah kira-kira ada fakta apa lagi ya dibalik Idul Adha?